Oke Assalamualaikum teman-teman semuanya Lanjut di pemrograman Java Saatnya kali ini kita akan bahas tentang manipulasi string teman-teman Di pemrograman Java kita bisa memanipulasi string dengan beberapa fungsi yang sudah tersedia Apa aja itu langsung aja kita masuk ke IDE nya Oke teman-teman disini saya tetap menggunakan Apache NetBean teman-teman Untuk string kali ini kita akan coba yang pertama Saya akan coba buat variable Tipe datanya adalah string Nama variabelnya disini adalah nama Dan untuk isinya atau value nya disini saya berikan Hendrik Setiawan Manipulasi string yang pertama Disini kita ada fitur untuk mengetahui jumlah karakter yang ada di suatu kumpulan kata teman-teman Atau di suatu kalimat Jadi di variabel nama ini yang mempunyai value Hendrik Setiawan Kita bisa menghitung teman-teman berapa karakter ada di dalamnya Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan dot length atau panjang karakternya Jadi variabel nama dot len ini sudah ada gth Jadi variabel nama dot length Kalau disini saya jalankan kita akan menampilkan 16 16 ini adalah jumlah karakter dari variabel nama Spasi itu termasuk panjang karakter juga teman-teman Jadi spasi itu bukan gak ada karakternya dia tetap ada karakter Contoh kalau disini nama sama dengan petik-petik gini aja Di dalam petiknya gak ada karakter apapun Kita jalankan panjang karakternya adalah 0 Tapi kalau disini kita berikan spasi dan disini kita jalankan Dia akan tampil angka 1 Karakternya berapa? 1 Apa karakternya? Spasi Gitu ya teman-teman Oke disini saya isi lagi Hendrik Setiawan Jumlah hurufnya itu ada 15 tambah 1 spasi Dia menjadi 16 Oke itu yang pertama dot length Yang selanjutnya kita bisa mengubah isi dari variabel nama Menjadi huruf kapital semua Disini kan dia hurufnya ada yang kapital ada yang kecil Kita bisa jadikan semuanya kapital Dengan menggunakan metode yang ada di java Namanya itu adalah uppercase teman-teman Caranya gimana? Tinggal disini saya tampilkan Sistem.o.printlearn Variabel nama Dot Nama metodenya adalah to uppercase Nah disini sudah ada to uppercase U nya besar, C nya besar Tinggal kita enter saja Kita save Dia akan tampil seperti ini Yang awalnya Hendrik Setiawan, E nya kecil Yang kapital cuma H dan S Disini semuanya jadi kapital teman-teman Oke next Selain bisa membuat jadi kapital semua Kita juga bisa menjadikan kecil semua hurufnya Jadi H sama S nya disini Gimana caranya dia bisa jadi huruf kecil semua Nama metode atau fungsi yang ada di java Namanya adalah to lowercase Jadi kalau kapital semua uppercase Kalau kecil semua dia menjadi lowercase Caranya gimana? Tinggal kita sistem.o.printlearn Variabel nama Dot Methodnya yaitu to Lowercase Nah disini sudah ada Kalau sudah kita save Coba kita jalankan Ya disini Hendrik Setiawan H nya kecil S nya juga kecil Gitu Jumlah karakter 16 Uppercase seperti ini Lowercase seperti ini Nah sekarang kita berikan narasi di depannya Jadi depannya nama .lang Disini saya tambahkan JML Karakter Saya berikan Backslash t Atau apa ini Escape sequence t Titik 2 Kita kasih spasi Disini saya Geser seperti ini Terus disini juga saya berikan narasi Di depannya Ini uppercase Kita berikan Backslash t Terus titik 2 Spasi Yang paling bawah Ini lowercase Kita berikan narasi Backslash t Titik 2 Spasi Kalau sudah kita jalankan Dia jadi seperti ini teman-teman Jumlah karakter 16 Uppercase Hendrik Setiawan Tapi disini Capital semua Lowercase Huruf kecil semua Oke next Selain itu bisa apa lagi teman-teman Kita Disini bisa mengambil Karakter keberapapun Dan kita tampilkan Jadi di kumpulan karakter Yang membentuk Satu nama Di variable nama Dengan tipe data string Kita bisa ambil Karakter yang manapun Teman-teman Misalnya Saya ingin ambil Huruf H H ini karakter pertama Jadi untuk string Itu adalah Kumpulan karakter Di dalam sebuah array Kalau kalian ingat Array itu Indexnya berawal Dari index ke 0 Berarti kalau kita Mau ambil huruf Huruf H Berarti di dalam array Yang menampung Karakter-karakter ini Di dalam satu variable Dengan tipe data string Huruf H ini berada Di index ke 0 Karena index array Berawal dari index ke 0 Gitu teman-teman Nah disini Ada sebuah perintah Yang bisa kita ambil Untuk mengambil Karakter yang ada Di dalam sebuah variable Dengan tipe data string Namanya itu adalah Char add Caranya gini teman-teman Kita sistem .o.println Saya mau ngambil Dari si variable nama Yaitu karakter Jadi char add Namanya gini Char add Jadi karakter add Keberapa Nah disini Index dari array nya Karakter keberapa Nah disini kita Manfaatkan Index array nya Kalau huruf H Berarti index ke 0 Kalau disini Saya jalankan Ya dia tampil huruf H Teman-teman Saya pengen ambil Karakter ke 16 Ya tinggal disini Kita ketikan Ke 16 Kalau saya jalankan Ya disini Wah gak bisa ya Karena index array nya Itu 15 Sampai index ke 15 Mulai dari index ke 0 Sampai index ke 15 Total index nya Ada 16 Berarti yang paling belakang Adalah index ke 15 Gitu ya teman-teman Ya N Setiawan Diakhiri dengan huruf N Gitu teman-teman Oke disini Saya berikan narasi juga Saya tampilkan ke 0 dulu aja Yang paling awal Disini saya berikan narasi Berarti Char Ke 0 Kita berikan Backslice T Titik 2 spasi Kurang gak ya teman-teman Kayaknya kurang deh Ya Char ke 0 Ini kita berikan Backslice T sekali lagi Biar dia rata dengan yang lainnya Oke Char ke 0 Di sini kalau char ke 1 Berarti E Char ke 1 Dia harusnya E Karena Hendrik Oke Gitu ya teman-teman Lanjut Disini kita juga bisa Melakukan split Nah disini ada 2 kata Di dalam 1 variable nama Dengan tipe data string Hendrik Setiawan Kalau di kehidupan sehari-hari Ini bisa kita split menjadi Nama depan dan nama belakang Gimana caranya split di java teman-teman Kan itu fungsinya Biar kita bisa ambil nama depan nama belakang Caranya kita bisa memanfaatkan dot split Dengan menggunakan karakter apa pembatasnya Kalau disini pembatasnya spasi Kita inputkan nanti di methodnya Sebagai parameter Caranya gini Kita sort Untuk variable Oh iya bentar Kita harus punya sebuah variable Untuk menampung hasil splitnya Jadi ini nanti kita split Kita masukkan ke dalam array Satu dimensi Dan isinya Dia punya 2 indeks Indeks ke 0 namanya Hendrik Indeks ke 1 Dia adalah setiawan Ya Tipe datanya adalah string Dia tipenya adalah array Disini saya berikan Apa ya enaknya Text Atau split gitu aja ya Atau kita ubah jadi kata Biar lebih enak Kata Jadi kata ini Dia adalah hasil split dari variable nama Yang kita split Berdasarkan apa kita splitnya Yaitu berdasarkan spasi Sehingga kalau disini kita Tampilkan Untuk kata ke 0 Ya jadi kata indeks ke 0 Hasil dari splitnya ini Dia akan menampilkan Tulisan Hendrik Nama depannya Atau indeks ke 0 nya Tapi kalau disini kata ke 1 Dia akan menampilkan Setiawan Gitu Disini saya akan coba tampilkan Dua-duanya Yang pertama adalah indeks ke 0 Saya berikan disini nama depan Terus saya berikan Backslice T Titik 2 Spasi Kita berikan plus Penggabungan string dan juga variable Nama depannya Hendrik Sekarang nama belakang teman-teman Kita system.o.printlearn Nama belakang Backslice T Kita titik 2 Spasi Plus Kata ke 1 Atau indeks ke 1 Kalau kita jalankan Disini setiawan Jadi indeks ke 0 nya Hasil split adalah Hendrik Setiawan adalah indeks ke 1 Dari splitan dari nama Gitu teman-teman Oke Kita sudah punya banyak fitur Yang kita manfaatkan di Java Yang terakhir Kita coba cari Jumlah kata Yang ada di dalam Satu Kalimat ini Atau di dalam satu string Caranya gimana? Gampang Kita sudah punya array Array nya itu Hasil split nya Jadi kata Itu pasti dipisahkan Dengan spasi Di dalam sebuah kalimat Satu kalimat full Itu adalah gabungan Dari beberapa kata Yang tersusun Dan dipisahkan Dengan spasi Jadi disini sudah gampang Kita punya Variable kata Hasil split Dari si nama Tinggal kita Ambil aja Dot length nya Kan gitu teman-teman Caranya kita Ambil Si variable kata Dot length Ya Kalau sudah kita jalankan Jumlah katanya Adalah 2 Semisal disini Hendrik Setiawan Pramono Berarti dia ada 3 Teman-teman Ada 3 Kata Di dalam Variable nama Kalau saya jalankan Disini akan muncul 3 Gitu Nah tapi disini Masih ada trouble Dia hanya ditampilkan 2 saja Karena yang kita tampilkan Kata ke 0 Dan kata ke 1 Gimana caranya Biar mengikuti Jumlah katanya Ada disini Next kita akan coba Manfaatkan perulangan Sekarang kita pengenalan dulu Untuk pemanfaatan Dari manipulasi string itu Teman-teman Oke Disini Saya berikan Narasi JML Kata Backslash T Titik 2 Kalau saya jalankan Hasilnya seperti ini Saya kasih spasi Jalankan sekali lagi Oke Jumlahnya 3 Pramono Pramono nya Saya hapus Hendrik Setiawan Paling atas Jumlah karakter 16 Upper case Seperti ini Lower case Seperti ini Caranya Ke 1 itu E Kalau car ke 0 Berarti H tadi Nama depan Sudah berhasil Teman-teman Nama belakang Dan juga Jumlah kata Oke Mungkin pembahasan kali ini Untuk string Kita awali dengan Pembahasan dasar-dasar Seperti ini Teman-teman Next kita akan Coba manfaatkan Beberapa fitur Yang sudah kita coba Menggunakan Manipulasi string ini Untuk Beberapa studi kasus Sederhana So untuk video kali ini Saya cukupkan Semoga bermanfaat Tetap saksikan video-video selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton